Saudara Pasca mendapatkan rekomendasi bakal calon gubernur Sumatera Utara dari Partai Golkar, Wali Kota Medan Bobi Nasution mengungkapkan sejumlah nama calon wakil pendampingnya dalam Pilkada Gubernur November mendatang. Setelah memberikan rekomendasi sebagai bakal calon gubernur Sumatera Utara pada Bobi Nasution, Partai Golongan Karya memberikan sejumlah nama kadernya untuk mendampingi menantu Presiden Jokowi pada Pilkada Gubernur Sumatera Utara November mendatang. Sejumlah nama tersebut diantaranya Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Akbar Bukhori dan Sekar Krisnauli Tanjung anak dari politisi senior Golkar Akbar Tanjung. Kedua nama ini masuk dalam lobi politik partai untuk menjadi wakil gubernur Sumatera Utara. Selain nama yang disodorkan Partai Golkar, Bobi juga menyebutkan nama Bupati Serdang Bedagai yang merupakan kader PDIP yaitu Dharma Wijaya alias Wiwik. Namun menurut Bobi seluruh nama yang masuk dari partai koalisi masih dalam proses pembicaraan di tingkat partai. Dan keputusan untuk mengambil salah satu nama tersebut akan ditentukan oleh koalisi partai dan secara pribadi. Kalau di luar partai Pak, ada yang di luar partai juga ada yang tokoh-tokoh kita di Sumatera Utara, keparah daya-keparah daerah yang potensial, yang emang secara kinerjanya baik, di masyarakat dan pekerjaan pemerintah juga baik. Itu nama Pak Wiwik ya Pak? Salah satunya. Kalau dilihat sendiri kan Pak Wiwik ini dari PDIP Pak? Yang ini dulu Pak? Nanti lah nunggu dari kesempatanan dengan partai koalisi. Pak kalau Pak Wiwik ini dari PDIP itu Pak gimana tukar tanggapannya? Kan saya sampaikan, kita baik secara pribadi dan secara pembantayan, pasti ada komunikasi. Sebelumnya ada belasan nama dari berbagai partai koalisi dan pengusaha yang tercatat akan menjadi bakal calon gubernur bersama Bobi Nasution. Namun ada juga sejumlah tokoh dari luar partai yang masuk kriteria dan potensial memiliki visi membangun sumut.